Atas semua berkah yang diberikan oleh sang pencipta. Apalagi di ulang tahun baby Sultan yang pertama, ia berkesempatan mengajak sang buah hati berdoa di depan Ka'bah. Meninggalkan misteri di balik kelahiran Binturong milik Irfan Hakim. Di lain kisah, inilah potret eksklusif kebersamaan Roro Fitriya di kediamannya bersama buah hati tercinta, Muhammad Sultan Al-Fatir. Suka cita pun dipanjatkan oleh Roro karena baby Sultan kini sudah kembali sehat dari sakit tipus. Pasca pulang umroh ke Tanah Suci beberapa waktu lalu. Sang buah hati pun kini tampak ceria setelah pulang dari rumah sakit. Bermain di ruangan khususnya. Di usia satu tahun, baby Sultan sudah tumbuh begitu aktif dan pintar. Bahkan sudah mulai mengenyam pendidikan pre-school. Berikut pemirsa Silet R CTI, inilah hangatnya momen kebersamaan baby Sultan di kediaman mereka. Halo, wah sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Silet. Apa kabarnya nih? Hai, welcome speech ya, from baby Sultan. Senang ya, aduh kesadar kamera, kesadar mic ya. Ya mari masuk pemirsa Silet. Kebetulan tadi baby Sultan barusan udah mulai sekolah. Iya, ini apa, primary school. Senang banget ya, apa, kemanapun harus bareng sama mamanya. Karena sekarang udah tambah mulai ngerti, jadi kayak naik ke kamar mandi, naik kemana gitu. Pasti dia mau ikut terus. Pada saat umrah itu kan 48 derajat celcius suhu yang ada di Mekah Madinah. Nah, jadi babynya agak kaget, belum beradaptasi. Jadi langsung kecapean, kepanasan, sampai Indonesia kena tipes gitu. Gak apa-apa sih, karena orang yang udah dewasa aja pada sakit ya. Karena cuaca di sana beda dengan kita. Tuh, dia bisa mencatat. Bersyukur sudah pasti menjadi hal yang paling penting bagi Rorofitria. Atas semua berkah yang diberikan oleh sang pencipta. Apalagi di ulang tahun baby Sultan yang pertama. Dia berkesempatan mengajak sang buah hati berdoa di depan Ka'bah. Meski tentu tidak semudah membalikan telapak tangan membesarkan anak seorang diri pasca bercerai. Roro tetap bersemangat melanjutkan hidup demi kebahagiaan baby Sultan yang sangat ia cintai. Seperti halnya cobaan saat sang buah hati sakit. Dimana Roro harus mengeluarkan biaya lebih dari 100 juta rupiah. Namun semua itu dijalaninya dengan penuh rasa ikhlas. Kita sedang menunggu masuk di Rauda, Masya Allah. Bismillah, ini before tahanlahnya baby Sultan didampingi dengan Ustadz Muhammad Farid, Masya Allah. Kadarullah ya, kalau sakit itu kan emang datangnya dari Allah juga. Tinggal kita mengambil hikmat dan bertawakal-bertawakal ya enggak boleh gersulong, enggak boleh sampai sedih atau gimana-gimana. Jadi kita tetap nyai-jalani dengan baik. Dan karena nyai-jalani dengan baik, saking sayangnya sama baby Sultan, memberikan pelayanan kesehatan juga terbaik. Dan memang akumulasinya sekian ya, hampir kurang lebih 112 juta. Saya sangat bersyukur ya Allah, ini aku datang sama titipan kamu, yang sekarang bertambah usia satu tahun. Aku ikhlas, aku ridho semua hal. Baik itu suka mumpun duka yang kau berikan kepada aku. Ya, kehidupan Roro Fitria saat ini memang seolah berubah 180 derajat dari sosoknya yang dulu melekat dengan hal-hal berbau mistis. Saat hamil, baby Sultan kala itu pun, ia masih percaya dengan mitos. Salah satunya yakni menempelkan bangle. Beberapa waktu lalu, Roro juga sempat mendapatkan pengalaman mistis, yakni kedatangan kelelawar misterius setiap waktu maghrib. Namun, pasca hijrah, Roro kini lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa. Setiap hari, ia mendengarkan murotal ayat suci Al-Quran yang memberikan ketenangan lahir batin baginya dan buah hati tercinta. Kalau dulu sih waktu Nyai hamil ya, sempat ada kenang-kenangan dari Mama Al-Mahum, pernah menyampaikan kalau dulu waktu mengandung Nyai, Mama ada pakai ini selama hamil, ditaruh di baju hamilnya gitu. Seperti bangle yang dipasangkan dengan peniti. Itu aja sih, terus sama lebih kepada Nyai ngaji sendiri, selain Nyai ngaji sendiri juga sering pergi ke kajian-kajian, dan setiap kali tidur, pasti dengerin murotal. Karena kan dulu memang waktu pas Nyai kena musibah itu kan, tidak ada yang menghuni secara intens setiap hari. Kalau yang membersihkan, ada. Cuma kalau yang menghuni kan tidak ada. Jadi ya mungkin itu yang menyebabkan. Di balik perjuangan yang membesarkan buah hati tercinta, Roro Fitriya juga merasakan kerinduan teramat dalam terhadap sosok almarhumah sang ibunda. Untuk mengobati hal itu, ia bahkan sampai menjadikan kamar ibunya menjadi kamar baby Sultan. Apalagi kala itu sang ibunda tidak sempat melihat saat dirinya melahirkan buah hati tercinta. Ini kamar. Pribadinya baby Sultan sama mamanya. Karena aku masih kecil, mamaku gak mau bobotin gili dulu. Nah ini kenang-kenangan waktu baby lahir. biar ingat dulu perjuangan lahiran normal baby Sultan 12 jam berkontraksi ya. Bismillah ya. Tidak henti-hentinya rasa syukurnya pacatkan kehadirat Allah SWT dan tidak henti-hentinya juga doa nyai khususun buat sang jabang bayi Muhammad Sultan Al-Fatir agar supaya diberikan kesehatan panjang umur berkah barokah mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia yang soleh yang terpuji yang menjadi suri talajan seperti Nabi Muhammad SAW mempunyai wajah dan hati yang sangat mulia sangat ganteng seperti Nabi Yusuf alaih salam dan membawa sendiri rezekinya yang berkah barokah dan kedermawannya seperti Nabi Sulaiman alaih salam amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati